Saya suka banget, saya senang sekali, mau ketemu pulau warga. Ketemu sama adik, sama anak juga. Emang udah berapa lama gak ketemu Ibu? Sudah sama anak, itu sudah mau dua tahun. Sudah mau dua tahun ya, semenjak pandemi ya? Ingkatkan Kenyamaan Mudik Disrup Lakukan Ramp Cek Kendaraan Mudik Ini Jabar.com Kota Bekasi Sebagai bentuk pelayanan prima mudik lebaran tahun 2022 Dinas Perhubungan, Disrup Kota Bekasi lakukan ramp cek terhadap sejumlah armada mudik lebaran Pelaksana Tugas PID Bidang Angkutan Disrup Kota Bekasi Ah! Sorah! Menuturkan Ramp cek yang dilakukan kali ini meliputi kelengkapan dokumen kendaraan Keamanan kendaraan Roda, rem, wiper dan sebagainya untuk memberikan kenyamanan pemudik selama di perjalanan Ada sejumlah elemen kendaraan yang kami cek kali ini Dan hal ini untuk kenyamanan mudik lebarannya, tuturnya Dengan menerjunkan sejumlah personil Ramp cek ini juga sebagai upaya meningkatkan kualitas mudik Terutama dari sisi keselamatan pengemudi dan penumpangnya Intinya, apa yang dilakukan kali ini sebagai upaya meningkatkan keselamatan mudiknya Terangnya Ia juga mengingatkan kepada masyarakat yang melakukan mudik lebaran menggunakan moda transportasi darat Khususnya BAS Untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan dan melakukan vaksin booster Tetap patuhi prokesnya Dan jangan lupa vaksin boosternya, tutupnya Siang, baik, untuk kesiapan terminal Indokota Bekasi Persiapannya kita ada pengecekan rancek dari 2 minggu yang lalu Ada dari pusat juga, kegiatan DTJ Kemudian H-7 dari Kota Bekasi Tetap mengadakan rancek setiap hari yaitu pengecekan kondisi lain jalan kendaraan Jadi rata-rata yang kita periksa ini rata-rata lulus uji Karena mereka memang kebukirnya sudah hidup Tapi kita antisipasi dalam perawatan 6 bulan itu Para pengusaha ini lalai Makanya kami tuji ini kita tetap memeriksa lagi Kondisi terutama 4 item Terutama 4 item, Pistin Raren, Pistin Lampuk, Pemudi, dan Pistin Wipper Apalagi sekarang kondisi musim hujan Nah itu karena untuk menjaga keselamatan penumpang yang mudik Poster padu ada Poster padu ada di gate tol warat Dan di lainnya ada 7 titik Serapan Indah, Tom Yang, di bulan kapal Ada 8 titik yang kita siapkan Dan itu bersinergi dengan Kores Metro Bekasi, Tampol PP, Diner Kesehatan, dan instasi terkait Nah untuk harapannya Pak, untuk lebaran tahun ini seperti apa Pak, dari disu Pak? Harapannya kami sebagai Diner Perhubungan Kota Bekasi Mengimbau kepada masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan Dan juga agar sudah dipaksin poster Poster ketiga Dan juga mudik menggunakan kendaraan umum Yang paling utama harapan kita Masyarakat ini pengguna angkutan umum ini masih sangat minim di kita Baru sekitar 15% Baru sekitar 15% Nah diharapkan bisa mencapai 30% dalam mudik ini Untuk penggunaan angkutan umum Untuk mengurangi penggunaan angkutan pribadi Atau kendaraan roda 2 Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pada pulau warga Ketemu sama adik Sama anak juga Emang udah berapa lama gak ketemu ibu? Sudah sama anak itu sudah mau 2 tahun Sudah mau 2 tahun ya? Semenjak pandemi ya? Itu anaknya kan sudah Pula warga semua ya Kalau itu kan teman sendiri Jadi kemana aja lah Kalau sendiri kan Enak Ya udah ibu harapannya untuk Kedepannya di lebaran tahun ini apa ibu? Mudah-mudahan kedepannya Baik-baik aja lah Yang penting baik Selamat Selamat Ketika baik lah Kedepannya mudah-mudahan baik Selamat ke depannya Oke Terima kasih ibu Terima kasih ibu